Kepala dinas pemuda dan olahraga Jabar Jawa Barat Asep Sukmana mengatakan sport Jabar dibuka secara bertahap karena pandemi COVID-19 belum benar-benar usai. Untuk saat ini sport Jabar baru dibuka pada Sabtu dan Minggu bagi masyarakat umum. Pihak dinas pemuda dan olahraga Jawa Barat pun akan mengevaluasi terlebih dahulu terkait kesehatan, kebersihan, dan keamanan berolahraga di lokasi tersebut. Menurut Asep jika setelah sebulan tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19, sport Jabar akan dibuka setiap hari untuk masyarakat umum. Tapi masyarakat tetap harus menjaga protokol kesehatan hingga ada keputusan dari Satgas COVID-19 jika pandemi COVID-19 sudah berubah menjadi endemi. Apa untuk tahap pertama ini, fase pertama kita baru buka Sabtu, Minggu, dan hari libur. Insya Allah nanti secara bertahap juga kami akan buka seluruh-uruh hanya dari mulai hari Senin sampai Sabtu, sampai Minggu ya. Karena mungkin di fase ini kita harus evaluasi pertama terkait dengan kesehatan, kebersihan juga, kemudian keamanannya juga. Mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan buka tiap hari. Asep menambahkan kesembilan sarana olahraga di sport Jabar, diantaranya Youth Center, Stadion Bola, Laga Tangkas, dan lainnya sudah dibuka. Untuk bisa menggunakan sarana olahraga tersebut, masyarakat cukup membuka aplikasi sistem informasi kawasan terpadu pemuda dan olahraga atau Sikasepora. Asep pun menegaskan, seperti halnya Gasi Budan Saperua, lambat laun sport Jabar Arca Manik akan dibuka setiap hari untuk masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV